Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax Channel yang akan bikin kalian kampi wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum baju friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like dan subscribe channel gue guys Buat yang belum, saya akan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum baju friendly buat kalian Oke guys, bisa lihat nih 3 parfum yang akan gue first impression hari ini Oke, yang pertama adalah Fragrance World Ace of Club Ini menurut gue salah satu parfum yang underage Jarang banget ada orang mau bahas Tapi reviewnya rata-rata orang yang bagus Jadi gue penasaran Ya, kita akan first impression kayak apa Terus yang kedua adalah Ini parfum originalnya udah discontinue Namanya adalah Pandora Amoris Oke Yang ketiga adalah ini yang banyak kalian request Karena katanya Cari alternatif Terbaik dari Nautica Voyage Katanya ini yang terbaik Blue Selection Jadi kita cium kayak gimana Oke guys Check it out guys Oke guys, ini 3 parfum ya guys ya Terbawa dulu ya Kita buka yang pertama guys Yang pertama adalah Fragrance World Ace of Club Ace of Club Jadi seri ini dia ada 3 ya guys ya Dia ada Ace of Club Ada Jack, Queen, King Oke Yang Jack, Cic of Club Gue pernah dapet Dikannya Dan gue udah pernah bahas itu Sekarang kita yang Ace of Club Ini ya guys ya Kita buka dulu guys Oke Oke Langsung aja Samping Kotaknya kayak gini guys Kita langsung ke botolnya guys Seperti biasa Kita dapet Deck Deck Kartu Oke Jadi Kita taruh di samping dulu Deck Kartunya Oke Tapi ini lumayan guys Lumayan bagus guys Oke Kita akan bahas di video lainnya Oke Full reviewnya Jadi Ini Botolnya sama ya guys ya Kayak yang Jack Cuma bedanya Simbolnya aja Ini Ace of Club ya Botolnya bagus ya guys ya Oke Kita langsung Tester Kita langsung semprot Di tester Kita tes Atomizernya juga Oke Dua spray Atomizernya lumayan guys Not too bad Oke Oke Kita taruh botolnya disini Ace of Club ya Oke guys Ini openingnya Langsung Kecium Smoky Oke Karena ini adalah Nge-clone Wah ini kuat banget guys Ini nge-clone By the fireplace ya guys ya Kita kecium disini Ini agak Kuat aromanya Disini kita kecium langsung Bau smoky nya Sama bau Woody nya Ya Kayak woody Kayak woody kebakar gitu Makanya jadi smoky kan Cuma sejauh ini Gua belum mencium Bau aroma lain Not Not lainnya Belum kecium sama sekali Cuma kecium Bau smoky Dan ini tone nya Agak-agak lemah ya guys ya Ton nya agak-agak Dibanding dengan Yang original Atau Amir Old Alwood Ini lebih Lebih friendly Ya Smoky nya lebih friendly Oke Kita taruh dulu disamping guys Kita cium nanti dry down nya Yang kedua guys Nih Amoris Dari Pandora Sands Paris Connor juga ya Kita buka guys Kita buka Susah banget guys Ini guys Oke Ini kotaknya biasa aja Gak sebagus yang Fragrance World ya Gak sebagus Fragrance World Oke 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 Botol nya kayak gini guys Amoris Oke Bentar guys Gue butuhin lightning nya dulu guys Ini lightning nya agak-agak Kurang ya Oke Jadi Kotaknya simple aja guys Eh botolnya simple aja guys Cuman Ini lebih berat guys Oke Kita tes Di tester Tutupnya agak berat guys Oke Kosongnya guys Dua spray Wah ini enak guys Ini enak guys Ini dia nge-clone Bulgari Bulgari apa namanya ya Itu udah Discontinue Bulgari Yang warna orange guys Yang botolnya itu Bullet Bulgari Aqua Amor Amara ya Amara atau Amora Gue lupa Ya itu udah discontinue Itu Waktu keluar Sempet hype banget Ya Itu gue juga gak tau Kenapa discontinue Ini enak banget guys Ini buat kalian Pecinta Parfum-parfum Fresh Aquatic Yang fruity Ini cocok banget Buat kalian guys Ini orange nya Kecium banget Aquatic banget Ini fresh banget Fresh Aquatic Fruity Bukan fresh Blue Fragance Ya Memang dia aquatic Tapi bukan fresh Blue Fragance Karena dia ada Aroma Fruity nya guys Ini enak guys Ini enak Enak banget Fresh Aroma Orange nya tuh Enak banget Di Diitung Oke Kita tunggu dry down nya Nanti kita akan Cium balik lagi Oke Yang ketiga guys Blue Selection Ini yang banyak Kalian request guys Ya Nanti kita cium balik lagi Ya Tiga ini Aromanya berubah Atau enggak Blue Selection Ini Banyak banget Yang kalian request ya Ya Botol nya kalian pasti Sudah tau sendiri ya Oke Blue Fragan Kalian banyak Ini Tutupnya jelek banget Botol nya juga Seadanya lah ya Karena ini murah banget ya Gue beli Gue dapet ini Di bawah 20 dolar guys 15 dolar Kalau enggak salah Dollar Kanada ya 150 ribu Oke Kita tes di Tester Oke Keluar guys Ini atomized nya jelek banget guys Tutupnya Klik ya guys Atomized nya jelek banget guys Ini guys Ini Oke Ini aquatic Aquatic orange Orange nya ketara banget Ini Aquatic Melon Ya Ini melon nya Melon nya kecium banget Ini lebih fresh Dibanding ini Ya Karena fresh nya Aranya beda guys Ini fresh Fresh yang blue fragrance Karena sesuai dengan Dengan warnanya juga blue fragrance ya Dan ini jelas Wanginya Kalau buat gue pribadi Ini jelas Wanginya lebih enak Dari Si Nautica Voyage Nautica Voyage Ini guys Nautica Voyage Oke Jadi Nautica Voyage Wanginya juga not too bad Oke Cuman Nautica Voyage itu Wanginya kan Timun ya guys Wangi ketimun Kalau ini Lebih ke Wangi Ini Wangi Melon ya guys Jadi Itulah perbedaannya Oke Jadi Kita akan Cek Dia dry down nya Apakah masih oke Atau enggak Oke Kita cek Oke guys Yang pertama guys Ace of Club Kita cium lagi ya Masih smoky Ya Di dry down nya Dia masih smoky Masih kecium Bau-bau smoky Gitu Cuman Vanilanya Vanila Tipikal Tipikal Balsamik ya guys Jadi Balsamik Ini baunya Vanilanya Jelas Beda banget Dia manis Tapi manisnya Enggak semanis Saingannya Amir al-ud Jadi Vanilanya Ketutup sama Balsamik Tapi ini Wanginya Agak lemah ya guys Opening nya doang Yang Smoky nya itu Agak-agak kuat Tapi Dry down nya Ini gue bisa cium Di tester Melemah banget Terus Balsamik banget ya Jadi ada sedikit-sedikit Aroma-aroma Pedasnya Balsamik Terus dicampur dengan Vanila Tapi vanila yang dipake Sepertinya Kualitasnya Bukan yang Wow punya Ini ketutup sama Balsamik nya ya Jadi kalo kalian Bener-bener Cari yang bener-bener Vanila banget Manis banget Ya Amir al-ud Nanti gue akan bikin Full review nya Ini semua parfum Terus Yang beberapa Mimim gue akan bikin Battle Yang kayak ini Gue akan bikin Battle sama Amir al-ud Oke Yang kedua guys Pandora sense Amoris Wah ini enak guys Ini bener-bener Enak guys Oke Fresh nya masih ada Disitu Orange nya masih Kecium Masih tetep kuat guys Aroma nya masih kuat Ada sedikit Bau bunga-bunga guys Ini enak guys Tapi kita gak tau SPL nya ya Terkadang tuh Parfum-parfum Yang Si large projection nya kuat Gak Gak melulu Logifit nya juga lama Tapi ini enak guys Ini gue Gue suka nih Ini bakal gue pake banyak Ketiga guys Blue selection ya Ini request kalian banyak nih Ini juga enak loh guys Wow Ini enak guys Ini gue-gue-gue suka guys Oke Ini Fresh Melon nya itu Melon nya bener-bener Melon nya bener-bener Kecium banget Oke guys Ini Dia dari opening Sampai Dry down Dia tetep fresh Tetep Tetep di Wanginya Konstan gitu loh Jadi dia Standard Wanginya Opening dari dry down Itu ada Itu wanginya Wanginya oke gitu loh Standard Begitu-gitu aja Tapi enak guys Fresh Tapi tetep Buat gue Ini yang paling enak pertama Ya Ini sama ini oke lah Baik bang Karena Baunya Agak Agak beda Arahnya tuh beda Oke guys Jadi ini Tiga parfum Yang gue ada first impression Dan gue akan Test Beberapa hari Ya Dan gue akan bikin Video Review nya Individual nya Oke Jadi kalian akan Dapet SPL nya Akan dapet Semuanya deh Ya Oke Tonton Tonton channel gue guys Jangan lupa klik like Subscribe Dan terus tukul channel gue guys Oke guys Thank you guys See you in the next video guys Ciao Tonton Tonton